Wilayah Maluku sudah terjelajahi dan ada banyak pelajaran yang udah Thomas bawa. Sekarang, lanjut ke ujung timur Indonesia, yaitu Papua. Wilayah yang unik, eksotis, dan kaya akan kearifan lokal. Destinasi yang Thomas tuju adalah Nabire, daerah tempat tinggal suku Dani. Thomas mau belajar budaya bakar batu atau barapen? Barapen merupakan sebuah tradisi masak bersama warga satu kampung menggunakan media batu yang dibakar hingga membarat. Oleh sebab itu, tradisi ini juga disebut dengan istilah bakar batu. Ketahui, tradisi barapen ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan hingga ratusan tahun. Tradisi ini berevolusi dari budaya memasak jadi media untuk mengucapkan syukur kepada sang pencipta. Menurut cerita masyarakat sekitar, tradisi ini bermula saat cepasang suami istri merasa kebingungan ketika hendak mengolah bahan makanan yang mereka miliki karena tidak memiliki peralatan memasak. Kemudian, terpikir untuk menggunakan batu. Ternyata, memasak di batu membuat rasa makanan jadi enak banget. Akhirnya, cara ini terus digunakan sampai sekarang. Masakan yang diolah juga bermacam-macam, mulai dari umbi-umbian sampai daging hewan. Barapen ini biasanya dilakukan sejak pagi buta oleh kepala suku yang menggunakan pakaian adat dan berkeliling untuk mengundang semua masyarakat agar berkumpul dan ikut melaksanakan barapen. Setelah itu, mereka kemudian membagi tugas. Biasanya, laki-laki bertugas berburu hewan untuk dijadikan sebagai menu makanan, mencari kayu bakar, mencari didaunan, dan batu. Sedangkan, perempuan bertugas menyiapkan bahan makanan seperti sayur dan umbi-umbian. Untuk melaksanakan tradisi ini, ada tiga tahap yang harus dilakukan. Pertama, adalah tahap persiapan. Di tahap ini, masyarakat di sana mulai menyiapkan hal-hal dibutuhkan, seperti kayu bakar, daging hewan, serta saru sayuran. Tahap kedua, adalah memasak. Semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, lalu dimasak. Ngomong-ngomong, bumbu yang digunakan cuma garam lho, sewaktu menunggu makanan. Acara selanjutnya adalah seromonial berupa kata sambutan dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh gereja, dan juga nyanyian-nyanyian pujian yang dibawakan oleh masyarakat. Tahapan terakhir, adalah makan bersama. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya makanan disajikan kepada seluruh warga yang hadir. Tradisi ini memiliki beberapa nilai penting, tapi yang terpenting pastinya adalah gotong royong. Semuanya berperan menyukseskan tradisi ini. Ada yang mempersiapkan sayuran, memburu hewan, dan menyiapkan peralatan asakan. Ada juga nilai kekeluargaan, di mana semua berkumpul dan merayakan momen bersama-sama. Nilai toleransi juga ada. Dulu, suku di sana seringnya memanggang babi, tapi sekarang mereka memanggang ayam. Itu bukti masyarakat di sana punya toleransi tinggi sama masyarakat yang nggak bisa makan babi. Terima kasih sudah nonton series Belajar Damai dari Kak Arifan Lokal. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.